Assalamualaikum mbak, kembali lagi di channel Oto Painter Nah pada kesempatan kali ini saya mau membahas soal stabilizer bar mbak Jadi apa itu stabilizer bar? Jadi kita lihat langsung Nah itu mbak stabilizer bar nya yang warna oranye itu Tapi ternyata ini ngedang-gedangi saya lepas dulu mbak ini Nah ini mbak sudah terlihat jelas Bunnya sudah saya lepas, bun sharep nya Nah ini mbak yang namanya stabilizer bar itu yang ini, yang warna oranye ini Nah yang warna oranye ini adalah stabilizer bar Punya saya ini merek Eagle mbak Jadi sebenarnya apa itu mbak stabilizer bar? Jadi stabilizer bar itu yaitu adalah sebuah alat atau sebuah besi ini Yang berfungsi untuk mengikat gardan dengan sasis mbak Itu kan sasis, yang besi kotak itu yang ada besinya itu kuning-kuning Nah itu kan sasis lah, itu yang atas itu Sasis diikat dengan stabilizer bar Kemudian diikat dengan gardan Dan kemudian diikat lagi dengan sasis sebelah kanan Nah jadi cara kerja nah Jadi ketika ledak pakai stabilizer bar mbak Sebenarnya cara kerja dari suspensi yang belakang ini Gardan itu bisa miring gini mbak Jadi mobilnya lurus tapi gardannya miring Jadi bisa saja gardan tidak sejajar dengan bodi mobil mbak Misal bodi mobilnya anteng gini Tapi gardannya bisa saja miring gini mbak Soalnya mengikuti kontur jalan Nah tapi ketika dipasang stabilizer bar Gardan ini akan otomatis mengikuti dengan bodi mbak Atau bodi mengikuti dengan gardan Akhirnya gardan dan bodi itu sejajar mbak Akan lurus sama ini Jika bodinya lurus, gardan juga lurus gini mbak Dan itu karena ada fungsinya ini Mengikat dari sasis dan stabilizer bar ini Biar tetap lurus Jadi fungsinya utama yaitu untuk mengurangi limbung Dimana limbung itu adalah ketika Misalnya ketika kita menikung Gardannya kan tetap menapak tanah gitu kan mbak Tetap lurus menyesuaikan kontur jalan Nah tapi bodinya kan biasanya akan ada body roll miring gini kan mbak Nah itu kalau dengan memasang stabilizer bar itu Tidak akan bisa terjadi body roll seperti itu Yang terjadi adalah akan gardan akan sejajar dengan bodi Nah ketika belok gini Yang harusnya miring gini Tapi karena diikat oleh stabilizer bar dengan gardan Sehingga akan tetap sejajar akan tetap lurus gini mbak mas Meskipun nikung dengan kecepatan tinggi Akan tetap lurus Jadi akan tetap stabil lurus gini enggak limbung gini Nah sebenarnya terlihat dari manfaatnya itu kan Sangat bermanfaat kan mbak Apalagi pada tikungan Dalan-dalan yang menikung-nikung Apalagi dalam kecepatan tinggi kan Mengurangi body roll dan akan Lebih aman kan mbak di jalan sebetulnya Tapi efek sampingnya yaitu Ketika misal ada jendolan kan mbak Ada jendolan ataupun lubang Gampangnya jendolan dulu Misal jendolannya ada di sebelah roda sebelah kiri saja Yang dimana ketika jendolan Adanya jendolan Ban yang sebelah kiri kan harusnya naik gini kan mbak Tapi yang kanan tetap Karena yang kanan halus Misal jendolannya ada sebelah kiri saja Nah tapi karena Adanya stabilizer bar ini Ketika ban kiri menerima jendolan Yang harusnya bisa Dengan mudah leluasan naik gini Untuk mengikuti kontur jalan yang bergerombang itu Akhirnya diikat oleh stabilizer bar Sehingga dia mau enggak mau harus Lurus tetap dengan bodi mbak Jadi ketika bodinya lurus Gartinya juga harus lurus Yang kiri ini enggak boleh Naik sendiri itu enggak boleh Jadi akhirnya efeknya gimana Yaitu akhirnya yang ban sebelah kiri ini Yang ketika dia menabrak jendolan itu Dia akan tertekan ke bawah mbak Akan tertekan ke bawah Ditekan oleh stabilizer bar ini Sehingga Kenapa kalau ditekan ke bawah Karena Mau tidak mau harus menyesuaikan dengan bodinya mbak Karena bodinya akan lurus Masian Jadi yang kiri ini harus Ditowokan ke bawah Agar lurus mbak Agar semaksimal mungkin bisa lurus gini Sehingga efek dari Roda menabrak jendolan itu Lebih besar mbak Akan lebih Jedok gitu mbak Yang dimana Harusnya itu kan Penter kan Sangat lembut kan mbak Suspensinya Sangat empuk Jadinya akan berkurang Ketika memakai stabilizer bar Akan semakin Jedok 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 gitu mbak Dan itu Sebenarnya Sangat tidak nyaman mbak Apalagi dalam Jalan-jalan di Indonesia Yang mayoritas Banyak lubangnya itu Banyak jendolanya itu Nah Jadi Kalau dilihat dari manfaatnya Yaitu mengurangi limbung Jelas Jadi lebih stabil ketika Menikung-nikung Tetapi Akan Meningkatkan efek Dampak dari Menabrak jendolan Atau lubang mbak Jadi semakin Jedok-jedok gitu mbak Nah itu akan Semakin jedok-jedok gitu mbak Nah seperti itu Jadi Setelah saya pakai ini Sekitar Berapa ya Sekitar 2 tahun mungkin ya Akhirnya saya akan memutuskan Untuk saya lepas aja mbak Ini stabilizer bar Soalnya Jalan di daerah saya itu Mayoritas bergelombang Ada banyak jendolan Ada banyak lubang Jadi Tidak cocok sepertinya Untuk daerah saya mbak Nah ini akan sangat cocok Untuk daerah yang sangat Jalannya halus sekali Apalagi Buat yang nikung-nikung itu Halus sekali Itu gak masalah mbak Sangat nyaman Menggunakan stabilizer bar Soalnya Stabilizer bar mbak Soalnya kan tidak limbung Tapi kalau untuk daerah saya Yang banyak lubang Saya kira tidak nyaman mbak Tidak cocok mbak Jadi Ini mau saya lepas aja Soalnya kan juga mudah ini masak ya mbak Ini menggunakan Diikat gini aja Tinggal dilepas murnya Dilepas bautnya Ini saja Ini Kemudian ini Tinggal dilepas aja mbak Ini dulu saya belinya murah mbak 275 mbak Tapi dengan Murah tersebut Tapi ternyata juga awet mbak Awet besinya Dan juga Bener-bener mengunangi limbung Tapi menurut saya terlalu keras mbak Jadi Saya lepas aja Oke Ini jadi saya mau lepas ini mbak Oke saya lepas dulu ya mbak Jadi nanti saya lihatkan ketika sudah saya lepas mbak Oke Nah ini mbak Sudah terlepas stabilizer bar nya Sudah kosongan mbak Tidak ada stabilizer lagi Nah sudah tidak ada Sudah saya lepas ini mbak Nah ini Ini mereknya Eagle Nah ini Nah ini Ini aja mbak Ini buat Masang Nah ini mbak Ada Cantolannya Ada penjepitnya Ini ada cantolannya Di garden Dan di sasis Nah ini Sudah saya lepas Dengan alasan Bahwa Balan di daerah saya Tidak cocok dengan Pemasangan stabilizer bar Di mobil saya mbak Soalnya jalannya banyak berlubang Banyak bergelombang Banyak jendol-jendolannya Jadi Terasa lebih keras mobilnya Ketika menggunakan stabilizer bar mbak Tidak fleksibel Rodanya tidak bisa bergerak Naik turun dengan fleksibel Sehingga mengagirkan keras Dan tidak nyaman mbak Sehingga Saya putuskan untuk Saya lepas aja ini mbak Setelah 2 tahun Pemakaian Dan kondisinya masih aman mbak Tidak ada Patah retak Padahal ini termasuk harga yang murah mbak Ini dulu saya beri 300 susuk 300 masih ada kembalian Jadi saya rangkum mbak Manfaatnya itu Pertama mengurangi limbung Mengurangi body roll Dan lebih aman mbak Tidak samar guling Tapi itu efek sampingnya Yaitu Akan semakin terasa lebih Terkesan lebih keras Akan jedok-jedok Akan tidak enak Tidak nyaman Ketika jalan bergelombang Atau jalan tidak rata Atau jalan tidak halus mbak Nah jadi itu Jadi mungkin segitu mbak Video kali ini Terima kasih Semoga bermanfaat Wassalamualaikum